Pernahkah Anda datang ke suatu tempat untuk pertama kalinya dan merasa familiar dengan tempat tersebut? Dalam bahasa Perancis, berulangnya sebuah kejadian seperti itu disebut sebagai Deja Vu. Tapi, mengapa Deja Vu bisa terjadi? Apakah kehidupan kita ini seperti halnya sinetron yang ceritanya suka diulang-ulang lagi? Tapi yang jelas, banyak dari kita mengalami hal ini. Dan salah satunya seperti yang ditanyakan oleh Rian David ini. Jadi, langsung saja, mengapa Deja Vu bisa terjadi? Hingga saat ini, terdapat 40 teori yang mencoba menjelaskan mengapa Deja Vu bisa terjadi. Salah satu teori menjelaskan bahwa Deja Vu ternyata berkaitan dengan epilepsi. Menurut teori ini, Deja Vu terjadi karena kejang yang terjadi pada bagian lobus temporal otak manusia. Seperti yang terjadi ketika orang sedang mengalami epilepsi yang mengakibatkan hilangnya konsentrasi secara penuh dan akhirnya membuat orang mengalami Deja Vu. Kemudian, teori lain yang menjelaskan Deja Vu adalah Teori Familiarity Based Recognition. Intinya, teori ini menjelaskan bahwa Deja Vu terjadi karena kita tidak mengenali obyek yang kita temui secara penuh. Contohnya, suatu hari kita ada di suatu tempat dan melihat seseorang menggunakan baju yang menarik perhatian kita. Kemudian, besoknya kita pergi ke tempat lain dan ternyata kita melihat seseorang menggunakan baju yang sama. Kemudian, tiba-tiba muncul rasa familiar kita dengan tempat tersebut. Kita merasakan seperti sudah pernah pergi ke tempat tersebut, padahal kita baru pertama kali kesana. Menurut penelitian, ternyata Deja Vu sering dialami oleh orang-orang yang sering jalan-jalan, sering nonton film, dan sering bermimpi. Itu terjadi karena mereka banyak mengingat obyek-obyek dalam pengalaman mereka. Sehingga umumnya ketika mereka menemui situasi baru, obyek-obyek tersebut membuat mereka akhirnya mengalami Deja Vu. Jadi, apakah video ini membuat Anda Deja Vu juga? Bahwa Anda merasa pernah menonton video ini sebelumnya? Daripada Deja Vu sendirian, lebih baik ceritakan pengalaman Deja Vu Anda di bawah. Dan seperti biasa, terima kasih.